Vince McMahon ialah salah satu promotor gulat terkemuka yang berhasil melahirkan WWF World Wrestling Federation, yang saat ini sudah berganti nama menjadi WWE World Wrestling Entertainment. Vince McMahon merupakan sosok bos WWE yang penuh dengan kontroversial. Vince McMahon kerap membuat kesal para pegulat dengan gila dari Presiden WWE Vince McMahon. Rita Marie Chatterton adalah wasit wanita pertama di WWE di tahun 80-an. Pada saat ingin membahas mengenai perpanjangan kontrak kerjanya, Vince McMahon menyuruh Rita untuk masuk ke mobil mewah limusin miliknya. Alih-alih membahas mengenai kontrak kerja, Vince McMahon malah menyuruh Rita melakukan oral seks apabila kontraknya ingin diperpanjang. Namun Rita menolak tawaran Vince McMahon. Namun ketika Rita menolak tawaran tersebut, Vince McMahon diduga memperkosanya malam itu pada 16 Juli 1986. Kita tahu dalam dunia WWE banyak sekali skenario drama yang diciptakan agar menarik perhatian penonton. Namun pada tahun 2006, Vince membuat alur cerita agak nyileneh, yaitu cerita mengenai inses atau hubungan seks antar keluarga dengan putrinya Stephanie. Vince menawarkan skenario bahwa Stephanie hamil olehnya atau anak lakinya yakni, Sen McMahon. Namun pada akhirnya, Stephanie menolak gagasan itu. Pada tahun 1983, Jimmy Snuka didakwa dengan kasus pembunuhan pacarnya, yakni Nancy Argentino. Karena pada masa itu Jimmy Snuka cukup populer di WWF, Vince McMahon diduga membayar para penyelidik untuk menyelamatkan Snuka dari masalah hukum. Sampai hari ini, WWE tidak mengakui tuduhan kasus tersebut. Lagi-lagi Vince McMahon membuat skenario cukup liar. Ia menyuruh Edge dan Lita melakukan hubungan seks di ring. Meskipun Edge dan Lita tidak setuju mengenai ide ini, namun Vince McMahon tetap memaksa mereka, bahkan menurut pengakuan Lita, apabila mereka tidak mau, maka Vince akan memecatnya. Termasuk John Cena, yang mencoba membatalkan ide ini. Lagi-lagi, ketika salah satu superstar WWE terkena kasus, Vince McMahon melindungi karyawannya tersebut. Saat itu, istri Stone Cold Steve Austin, Debra, mengajukan tuduhan. Tidak habis pikir, Vince McMahon mewawancarai Melanie Pilman sehari setelah kematian suaminya, Brian Pilman. Tidak sampai situ, ternyata wawancara itu digunakannya sebagai taktik untuk mendongkrak rating dan juga Vince memanfaatkan Melanie untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan obat atau steroid di dalam perusahaan. Pada tahun 2007, mendiang Ashley Massaro, memberikan statement mengenai pengalaman yang dia alami selama tur WWE ke daerah Timur Tengah. Dia mengaku telah diperkosa dan disodomi oleh seorang anggota militer saat dalam perjalanan tur. Vince McMahon malah menyuruhnya diam agar hubungan WWE dengan militer tetap terjalin dengan baik. Setelah Sina menyadari bahwa Triple H dan Stephanie menjalin hubungan di belakangnya, hubungan antara dia dan WWE memburuk. Sina menyatakan dalam sebuah wawancara setelah bertemu dengan Vince tentang situasinya, dia malah dikirim pulang dan beberapa hari kemudian menerima fax, yang mengatakan bahwa dia tidak dibutuhkan lagi alias dipecat. Vince McMahon berulang kali mengejek Jim Ross dengan penyakit Bells palsinya di WWE. Padahal pada saat itu sedang ramai-ramainya kampanye mengenai anti-bullying. Pada tahun 2005, lagi-lagi Vince McMahon ingin membuat skenario gimmick KKK atau keluklus klan di WWE sebagaimana dikonfirmasi oleh Chavo Guerrero. Dia lebih lanjut mengungkapkan dalam wawancara bahwa dia ingin keluar berpakaian sebagai anggota keluklus klan, namun untungnya skenario tersebut tak pernah terlaksana. Tiga minggu setelah kematian ceroboh Owen Hart pada saat pertandingan yang disiarkan secara langsung, istrinya Martha Hart meluncurkan gugatan kematian terhadap WWF akibat kecerobohan yang menyebabkan kematian Owen Hart. Pada akhirnya WWE menyelesaikan permasalahan tersebut di luar pengadilan dan membayar Martha sekitar 18 juta dolar pada tanggal 2 November 2000. Matt Hardy mengungkapkan bahwa Vince McMahon pada tahun 2003 ingin dia satu tim dengan Mark Henry dan berbicara seperti orang kulit hitam. Matt mengatakan bahwa dia dipaksa untuk berbicara dengan aksen kulit hitam Amerika. Tiger Ali Singh mengeluh kepada Vince tentang membuat dirinya yang harus mengenakan sorban dan skenario tidak hanya itu bahkan Vince melakukan adegan untuk menyuruh Tristratus melakukan oral seks di atas ring yang pada saat itu disiarkan secara langsung di televisi. Belum lama ini Vince McMahon mengundurkan diri dari jabatannya. Mundurnya Vince McMahon ini merupakan imbas skandal yang melibatkan dirinya dengan seorang mantan karyawan yang namanya tidak ingin disebutkan dalam pengadilan. Dalam rilis berita Wall Street Journal baru-baru ini, Vince tertuduh memaksa karyawannya tersebut untuk melakukan oral seks serta berhubungan badan dengan salah satu manajer di perusahaannya, apabila tidak mau maka kontraknya akan diputus. Serta Vince memberikan uang swap dengan menggunakan uang perusahaan sebesar 7,5 juta dolar kepada mantan karyawannya tersebut untuk tidak membocorkan kejadian tersebut ke publik. Vince McMahon telah secara sukarela mundur dari tanggung jawabnya sebagai CEO dan Ketua Dewan sampai selesainya penyelidikan. Komite khusus WWE sendiri telah menunjuk Stephanie McMahon untuk menjabat sebagai CEO sementara dan Ketua sementara. Apakah kejadian terakhir ini bakal menjadi akhir dari karir Vince McMahon yang telah lama berkuasa di WWE selama kurang lebih 54 tahun? Atau dia bisa lolos seperti kasus sebelum-sebelumnya? Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia. Terima kasih telah menonton video ini.